jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh unity jadi ada dua hal yang harus dipilih pertama bisa memilih unity atau bisa unity hub jadi kalau memisahkan unity berarti langsung install aplikasinya nah kalau memisahkan unity hub itu semacam portal untuk memanage unity ini tinggal kita agree terus kemudian install ini karena saya sudah install ya jadi muncul notifnya seperti itu jadi ini tinggal install biasa run unity hub nah ini juga penting jadi setelah menginstall unity hub kita harus masuk ke unity 3d.com kemudian kita membuat akun disini oke kalau misalkan bapak dan ibu belum pernah menggunakan unity sebelumnya berarti create a unity ID seperti ini kalau misalkan saya karena sudah berarti tinggal sign in saja nah oke ini ini adalah akun saya yang sudah oke selanjutnya nanti akan muncul unity hub berarti unity hub itu buat nge-manage unity jadi disini saya sudah punya unity 2018 kemudian ada unity 2020 nah untuk besok saya merekomendasikan untuk menggunakan unity 2019 jadi kita cek install kemudian ini yang sudah available saya merekomendasikan untuk mengunduh unity unity 2019 ini unity 2019 4.3 1 f1 lts next nah kemudian yang ada di unity ini adalah ini bisa langsung di cek android build supportnya langsung bisa di cek list jadi android SDK dan NDK toolsnya sudah langsung bisa di cek di unity sebelumnya kita harus manual menggunakan ini jadi di unity 2019 lebih mudah kalau sudah tinggal di klik ini webgl bisa di hapus saja jadi kita mau buat di handphone di handphone android build support android SDK dan NDK tools and opengdk next nanti tinggal have read and done nanti akan ada muncul notifikasi dia prosesnya bagaimana ini memakan waktu berkisar 1 jam nanti bisa dicoba demikian untuk instalasi selamat menikmati